Dari Kupang Sama Nona Melani Nona Melani Ibu datang ke Balikpapan Kapan Bu? Hari Jumat Berarti sudah 3-4 hari ya Sama hari ini Masuk hari kelima Doa penyembuhan Dari Bapak Pastor Andi Dan Sudah mengalami kesembuhan Puji Tuhan Terima kasih Ibu sakit apa? Sakit lambung Terus cedera tulang belakang Cedera tulang belakang Ibu sudah ketemu Sama Pastor Andi Simon Sudah waktu hari minggu itu ya Terus setelah Memang pikirnya masih tutup Saya pikir ada gerakan perangkat saja Tentu saya datang tuh Sampai Besoknya pengumuman Jadi itu anugrah Pengumuman kuasa dibuka Tapi sebelumnya tidak tahu Rasanya mengalami Waktu Didoakan Disentuh Rasanya seperti Enak Strong gitu ya Hampir jatuh Dipegang sama Bapak-bapak itu Sama timnya ya Iya dipegang Karena itu Sentuhan Seperti strong Tapi setelah itu Rasanya Kesembuhan itu ada Terjadi Belakang yang sakit itu Langsung hilang Langsung hilang Langsung hilang Yang biasanya sakit Kalau kerja tuh Satu jam tidur Satu jam tidur Langsung sembuh Dia di belakang Jadi ini sekarang Tidak terasa lagi Sakit Tidak terasa Puji Tuhan ya Ada kesembuhan Ada kesembuhan Puji Tuhan Jalan-jalan Terus ada rasa Suka-cita Ada suka-cita Tenaganya seperti Puli hitam Bapak itu Kuat Datangnya Lebih kuat Dapat tenaga baru Ya tenaga baru Dan Tuhan Yesus Ibu Apa yang membuat Ibu Harus datang Kebalik Bapak Saya rindu Untuk Dikuti Doa kesembuhan Saya percaya Karena Setiap hari Diikuti Kebangkian Pastor Andi Pagi-pagi Jalan Kering Sudah satu tahun Dari tahun lalu Yang Maksud saya Yang membuat Ada kerinduan Untuk bertemu dengan Pastor itu Apa Dikuti Didoakan Iya Didoakan Ada Kuasa Tuhan Yesus Dalam diri Pastor Yang bisa Menjama Orang-orang Sakit Saya melihat Satu kuasa Yang besar Yang Tidak dimiliki Sama orang Yang Tuhan Percayakan Itu Itu kelebihan Yang Tuhan Berikan Pada Pastor Andi Dan Ibu pun Mendapatkan Kesembuhan itu Yang Kita harus Yakin Terus Terus Ngikut Rindungan Rindungan Tiap Hari Ada Birkat Birkat Terin Rindungan Pastor Ali Tiap Pagi Jam 6 Sudah Dua tahun Saya ikuti Sudah Sudah Orang Dan Sudah Bisa datang Kan Iya Bu Kalau tidak Mana Mereka Mau datang Saya rencana Sebenarnya Bulan Juni Itu Pak Mau datang Toto Ditutup Ditutup Cuma Karena Covid Jadi Saya Tidak Sudah 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 Saya lihat Pastor Ada di Makassar Kalau Gitu Saya lihat Lagi Belum Tulang Tapi Pastor Pengumat Akan Dibuka Jadi Saya Tidak Sudah Satu Bulan Sebaiknya Saya Berangkat Saja Pasti Sudah Hampir Buka Begitu Ternyata Begitu Sampai Besoknya Dibuka Jadi Itu Satu Berkat Buat Saya Gitu Ada Bapak Yang Datang Tapi Terlambat Ya Terlambat Bapak Kita Diar Sabar Menunggu Lagi Saya Orang Yang Rendah Hati Sang Perhatian Itu Kelebihan Rendah Hati Sang Memperhatikan Orang Orang Sakit Itu Kelebihan Mungkin Dari Itu Tuhan Mempercayakan Suatu Kuasa Yang Dibu Besar Dan Mungkin Pengerahan Diri Secara Total Dari Pastor Itu Membuat Tuhan Mempercayakan Kuasa Yang Tidak Dimiliki Oleh Ambat Tuhan Yang lain Dan Saya Apui Saya Nekat Juga Datang Ibu Tahu Dari Mana Pelayanan Pastor Ini Pertama Dari Youtube Youtube Kedua Saya Setelah Tahu Saya Tiap Pagi Dikuti Kebaktian Jaman 6 Pagi Sudah Dua Tahu Nah Terus Dari Banyak Orang Yang Sengguh Juga Kalau Itu Saya Tidak Mempergunakan Kesempatan Yang Mulia Kapan Lagi Inilah Wartunya Kalau Di Lingkungan Ibu Tinggal Bagaimana Orang Tanggapan Orang Sana Terhadap Pelayanan Pastor Ini Mereka Juga Kagum Merasa Heran Karena Di Air Jaman Seperti Ini Masih Ada Mujisan Tuhan Lewat Pastor Andi Tapi Mungkin Mereka Tidak Bisa Dateng Karena Sudah Tua Masalah Keuangan Jauh Kan Dari Kupang Jauh Tenaganya Seterbatas Masih Barang Yang Rindu Mungkin Adik Saya Itu Mau ikut Tapi Dia Pikir Tunda Dulu Jadi Dia Lihat Saya Sudah Disini Dia Jadi Heran Kok Kakaknya Sudah Disana Dia Heran Gitu Pak Terima Berasa Satu Berkat Suka Cita Bisa Ikuti Kebaktian Kalayanan Tatak Muka Pastor Andi Selama ini Ditutup Baru dibuka Pertama Langsung Kita Ikuti Memang Ditunggu Sejak Bulan Juni Mau datang Tunggu Mantutup Wow Bisa Pikir Kapan Ya Bukanya Itu Nanti Toto Saya Tepuk Pikir Sudah Dekat Nih Saya Langsung Berangkat Toto Sampai Baca Buka Pastor Pengumuman Besok Dibuka Saya Merasa Satu Berkat Tuhan Buat Saya